Intro Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali mengalami dua kali erupsi abu vulkanik yang cukup pekat mengarah ke timur Tenggara. Angin bergerak cukup kencang, abu vulkanik tebal menerpas sejumlah desa di tempat kecamatan di Kabupaten Karo. Diperkirakan abu vulkanik sampai ke Kabupaten Deli Serdang hingga ke Medan. Hingga saat ini status masih tetap siaga level 3 sejak 20 Mei 2019. Kegempaan yang terekam didominasi oleh gempa hembusan, tektonik lokal, dan gempa tektonik jauh. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, IPVMBG, merekomendasikan larangan memasuki zona merah Gunung Sinabung, radius 3 km puncak Gunung Sinabung, 5 km sektor selatan timur, 4 km sektor timur utara, dan di desa-desa yang telah direlokasi. Karena Gunung Sinabung masih berpotensi kembali erupsi. 10 Agustus 2020 terjadi erupsi pada pukul 10.17 dengan tinggi kolom 5.000 meter dengan arah angin mengarah ke arah timur dan tenggara. Dan untuk erupsi yang kedua terjadi pada pukul 11.17 dengan tinggi kolom 2.000 dan masih mengarah ke arah timur tenggara. Untuk saat ini, status Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Dan masyarakat, kami nimbau yang terdampak abu akan menggunakan masker. Dan bagi masyarakat yang berada dekat di Gunung Sinabung, agar tidak masuk ke zona-zona merah. Tekanan asap atau tekanan nabunya pada jam 10.00 tadi masih cukup tinggi. Dan ini adalah cukup besar juga erupsinya. Dan sebelum terjadi erupsi-erupsi ini, diawali dengan gempa-gempa vulkanik yang cukup meningkat. Terima kasih telah menonton!